karena banyak sekali request minta dibuatkan korek pintir kerajinan masa kini akan membuatkan tutorialnya caranya aku sangat mudah enggak usah kemana-mana deh langsung saja tonton video berikut nah kali ini saya menggunakan korek api merek m200 tidak perlu pikir panjang langsung saja saya bongkar semuanya mulai dari roda per baterai dan alat pemantinya semuanya kita bongkar dengan cara manual dan kemudian tidak lupa kita buang gasnya terlebih dahulu seperti ini ya kita tunggu sampai gasnya itu bener-bener kering jika gasnya belum bener kering jangan coba-coba deh untuk membakarnya karena sangat bahaya sekali alat berikutnya adalah bungkus bekas rokok seperti ini ya eh tapi yang dipakai bukan pupusnya tapi bagian dalamnya nanti fungsinya untuk melindungi bagian pinggir korek sebelah kanan dan bagian pinggir korek sebelah kiri jadi nanti yang akan kita panaskan adalah bagian tengahnya saja hmm jika sudah seperti ini langsung saja kita mulai membakarnya ya di sini saya menggunakan satu buah kompor biasa yang biasa dipakai untuk masak nah buat teman-teman yang ingin mencobanya jangan lupa untuk tetap menggunakan sarung tangan agar lebih aman dan karena saya hanya ingin memutar satu kali jadi koreknya tidak usah terlalu panas ya cukup seperti ini saja langsung kita plintir dan kita tunggu sampai dia bener-bener kering dan dingin jika sudah dingin langsung saja pasang bagian pemantiknya dan jangan lupa ganjal dengan menggunakan pinset jika teman-teman tidak memiliki pinset bisa ganti dengan tusukan gigi untuk pengisi gasnya caranya pun sangat mudah tinggal kalian tekan seperti ini kemudian kalian cabut tekan lagi cabut lagi tekan lagi sampai isinya itu benar-benar full dan penuh jika dirasa sudah penuh langsung saja kita ambil kemudian kita periksa lagi dan cabut bagian pemantiknya ya setelah dicabut jangan lupa kita kencangkan agar anginnya itu tidak keluar lagi jika sudah langsung saja kita rangkai satu persatu bagian bagiannya mulai dari bagian baju sampai pengatur gasnya kemudian pemantik dan jangan lupa untuk dicoba terlebih dahulu ya setelah cukup baru kita pasang bagian pernya setelah kita pasang bagian pernya kita akan pasang bagian roda juga eh buat teman-teman ini yang perlu diperhatikan ya bagian roda mana yang akan menjadi bagian depan dan bagian belakang nah untuk yang runcing ini nanti akan kita hadapkan ke bagian belakang dan untuk memasang baterainya pun sangat mudah tinggal kita tempel seperti ini kemudian kita tekan dengan menggunakan rodanya seperti ini cukup mudah bukan ya elah ini mah mudah banget aja mudah udah berapa kali tekan setelah seperti ini kita pasang bagian kepala dan sudah selesai kita buat dan selanjutnya kerajinan masa kini akan bagi-bagi tiga miniatur motor Mio truck untuk kalian secara gratis caranya cukup mudah kalian tinggal jawab merek apa korek yang saya gunakan untuk membuat korek pintir yang barusan nah nanti jawabannya tinggal berkirim ke Instagram kerajinan masa kini ketik kerajinan dot masa kini dan kalian tinggal DM jawaban kalian dan jangan lupa gantungkan nomor telepon kalian karena nanti kerajinan masa kini akan menghubungi kalian jika kalian menjadi pemenangnya selamat ya ya sudah beruntung eh yang belum beruntung kau sekuatir Insya Allah minggu depan kerajinan masa kini akan terus bagi-bagi hadiah untuk kalian tonton videonya dan nantikan hadiahnya buat kalian yang ingin mencoba membuat korek pintir Selamat mencoba ya Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya dadah selamat mencoba Terima kasih sudah menonton!